Hi everyone, welcome back to my channel I'm back with another video kali ini aku bikin 200k makeup challenge dan total dari semua produk ini cuma 167.500 tema merahnya juga cocok banget untuk Cinci atau Imlek so if you guys wanna see how I did this makeup look just keep on watching jadi kemarin aku nemuin eyeliner dan eyebrow gel 2 in 1 dari merek Landbeast di Tokopedia dan ini bagus banget dan harganya cuma 19.000 untuk foundation aku pake merek Wardah creamy foundation dan ini pigmented banget dan bakal nutupin semua imperfections kamu untuk concealer dan contour aku kemarin ketemu merek Kiss Beauty di Tokopedia juga dan ini harganya cuma 14.500 dan kamu udah dapet concealer dan contour disini aku aplikasiin contournya pake jari aku dan disini aku pastiin aku taruhnya gak terlalu banyak biar gak bener untuk bedak aku pake merek Marks ini udah dari jaman dulu dan ini terkenal banget walaupun harganya 14.500 doang dia gak kalah bagus sama Laura Mercier loh guys untuk eyeshadow aku pake contour mataku untuk eyeliner aku pake yang merek Landbeast tadi dan aku gak sangka dengan harga 19.000 eyelinernya lumayan bagus dan gak gampang lebar juga untuk blush aku pake merek Pixi yang Passionate Rose aku suka sama blush ini karena dia pigmented juga dan worth it banget untuk lipstick aku pake merek Emina aku dari dulu pengen cobain merek ini karena bantuknya yang bagus dan ternyata emang bener bagus aku pake warna yang merah namanya Jelly Bean dan ini warnanya merah terang itu dan I like it untuk highlighter aku pake eyeshadow pen dan aku jadiin highlighter karena aku gak bisa nemuin highlighter yang harganya di bawah budget jadi disini aku pake merek Yoromi sparkling eyeshadow pen yang warnanya white sparkle gitu dan aku sukses jadiin ini highlighter last but not least aku pake Merse Eyelashes dan dia harganya cuma 5.000 yang ini optional tapi aku pake concealer dari Kiss Beauty dan aku bersihin eyebrow aku biar lebih on fleek terus aku set concealernya pake Mark's Beauty Powder and you're done total dari semuanya cuma Rp167.800 dan by the way aku beli semuanya di Tokopedia karena harganya lebih murah daripada di toko dan tips buat kalian beli di tempat yang jual semuanya di satu toko biar ongkirnya lebih murah I hope you guys like this video and don't forget to like, comment, and subscribe sub indo by broth3rmax